Terima kasih. Terima kasih. Kenapa sih gak aku aja? Ben, parah, Randy. Boong nih. Oh, boong. Bohong. Pak Randy, kami minta untuk jawab dan ceritain dengan jujur semuanya secara gamblang disini. Karena tujuan kami, tujuan Rui adalah untuk membantu Pak Randy. Kalau malah ada fakta yang disembunyikan atau dipelintir, malah jadi gak jelas akar masalahnya itu apa sebenarnya. Iya, kejadiannya. Kejadiannya memang malam. Tapi, kenapa saya bilang kejadiannya siang hari, saya datang kesini untuk menghilangkan sosok macan saya yang ada di dalam tubuh saya. Saya akuin, itu pada kondisi siang. Saya akan terbuangkan nanti disini oleh tetangga saya. Iya, jadi jataku terbawa kekara juga semua tetangga-tetangganya udah ada kesin. Jadi udah terjawab semua. Bohong jadinya. Sebenarnya dia juga sama istrinya, gak kasar sih. Bukan di ART ya, Pak. Pak, bukan kerasan. Istri gak pernah dipukul, sakiti, diserang secara fisik. Secara jujur, saya cinta. Saya sayang sama istri saya. Tapi... Dikalau memang istri sedikit melakukan kesalahan... Kamu pukul, kan? Iya, saya pukul. Tuh. Ada dua yang saya tangkep, loh. Ya, baik. Kita dapet dua poinnya. Akhirnya fakta yang baru terungkap dan dia sembunyiin tadi. Saya ngeliat ini... Tapi saya sayang sama istri saya. Saya tahu. Saya sayangnya, tapi kan gak belum pakai main tangan, Pak. Saya juga gak tahu kenapa saya melakukan hal itu. Bapak gak sadar ngasih semuanya. Atau sadar, tapi gak bisa dihentikan. Saya sulit untuk melawannya. Karena pada dasarnya tubuh saya ini hanya untuk melawan. Dia tuh ada satu fakta lagi yang saya pengen bongkar. Dalam keadaan mabuk, mabok-mabokkan, dan terjadilah pemukulan malam hari. Dan setiap kali sering mabuk, dia melakukan kekerasan. Itu adalah salah satu kebiasaannya. Dia yang tidak bisa dihentikan. Setiap kali mabuk, melakukan kekerasan. Setiap kali mabuk, kekerasan. Entah itu ke DRT, entah itu ke orang lain. Jadi, ya gak habis-habis gitu. Kayak lingkaran setan jadinya. Karena kebiasaannya itu berkembang menjadi sebuah sifat. Sebenarnya jangan mengalibikan makhluk halus. Ternyata itu sifat kamu gitu. Sebenarnya sih gitu. Itu gak parah. Dia mencoba memanggil makhluk halusnya. Benar kok kata-kata main jauh. Seseorang tuh kalau udah sifat. Kayak ngapain sih itu orang. Dia nyuruh datang sesuatu deh kayaknya. Iya, saya melihat sesosok kakek-kakek. Dan macan. DATEN LAH! Ini dia maksud aku. Tuh kan, Firasat aku bener kan? Kenapa aku taburin garam kesana? Karena ada penyerangan. Tapi siapa ada di garamnya itu dong? Rai 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 Rai. Coba-coba ngeluarin sosok macan yang saya sudah tanam pada murid saya. Kamu apa-apaan kamu? Jangan berani sentuh saya. Empat dari saya kalau di bintang tangguh. Kamu juga apa kalau melotot-lotatin saya? Saya nggak melotot. Dari tadi kamu bisa perhatikan di situ saya. Pak. Ini Pak Randy. Saya bicara dengan Pak Randy. Pak Randy kalau misalnya... Saya! Leluhurnya! Ini Bapak leluhurnya pemilik badan ini datang ke sini. Iya! Mau apa datang ke sini sebenarnya? Saya Guldar! Sekaligus! Bapak yang nanam macan di badan ini? Iya, betul saya! Yang suruh ngikutin dia? Iya! Karena memang dia datang ke saya. Pada awalnya dia ingin menjaga tubuhnya. Agar tidak ada lagi yang datang melancurkannya. Tapi kasihan yang punya badan, Pak. Saya tidak peduli. Tidak, ikut saya. Kamu, kamu, kamu. Kesini, kesini, kesini. Tidak ada aku. Hei, jangan deket-deket sama dia. Kamu, apa-apaan? Anggul, awas! Ayo, ayo, ayo. Buong keuntung. Ini barusan siapa yang datang geluhurnya itu, Roy? Iya, campur-campur sih, aja kayaknya aja, kayaknya gak kena apa-apa. Sebenarnya targetnya aku sih, tapi dia bisa menyerang siapa aja, gak masuk penonton. Kamu jangan sampai kena serang sama dia. Ayah bukannya kalau udah dipagirin, gak kena-kenapa, Roy? Ya soalnya macem-macem makhluknya yang datang. Dipagirin yang satu, yang lain datang. Dipagirin lagi, yang lain masuk lagi, gitu. Pak Randy? Pak Randy bisa denger saya? Iya. Pak Randy, kumpulin tenaganya dulu, kumpulin energinya. Langsung di tangan diri ya. Oh, oke. Emang ada apa nih? Jangan. Bener-bener energi negatif. Berdiri sendiri, tanpa bantuan. Dia manipulatif ya? Manipulatif. Kalau kalian bisa mukulin tetangga sampai babak belur gitu, sama istri aja berani, apalagi sama orang luar. Betul. Yang baru beberapa menit kenal, mana saya bisa percaya itu ya? Saya gak gampang percaya. Bangun, Pak Randy. Itu macemnya masih ada, Roy? Harusnya udah enggak. Dia udah denger kok. Dia udah nurut apa yang diminta sama Roy. Ayo, Roy. Ayo, Roy. Pak Randy, kalau denger kami, ambil nafas dalam-dalam tenangin dirinya dulu. Kita lanjutin ya, Pak, ya? Hati-hati, Pak. Bye.